Gempa dengan magnitudo 5,6 mengguncang Cianjur, lalu bagaimana perkembangan terkini evakuasi, apa saja kendala yang dihadapi petugasan, apa sebenarnya yang harus dilakukan sebagai upaya mitigasi bencana, kita sudah terhubung melalui sambungan telepon dengan pelaksana tugas Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Bapak Abdul Muhari yang saat ini berada di kawasan Pendopo, Cianjur, Jawa Barat, yang ini merupakan salah satu lokasi juga ya Pak ya, pusatnya untuk pusat data yang ada di sana. Selamat malam Pak Abdul Muhari, terima kasih sudah bergabung bersama kami Pak. Selamat malam Pak Nesri. Baik Pak Abdul Muhari sebelum nanti kita akan bahas lebih lanjut terkait dengan bagaimana mitigasi, apa kemudian kendala yang dihadapi, kita mau update dulu Pak jumlah korban terkini dari BNPB yang sudah dirilis datanya 268 begitu Pak, apakah sejauh ini ada penambahan jumlah korban Pak? Untuk sementara hingga malam ini datang kita pegang, jadi kita menunci data harian di Pogo 17.00 GID dan data terakhir kita itu 268 jiwa ini Pak Nesri. Baik, 268 jiwa terdampak kemudian ada pula 12 kecamatan ya Pak ya, yang menjadi lokasi terjadinya gempa di Cianjur ini. Dari hasil evakuasi hari ini, bagaimana proses evakuasinya dari daerah-daerah yang tadi sempat didatang ya oleh Bapak Abdul Muhari? Apa fokusnya Pak dari pencarian hari ini? Iya, kebetulan dari pagi tadi kami berkesempatan untuk menunjungi daerah-daerah pendampak. Kami menggantungi Bapak Kepala BNPB, Ibu Kepala BNKG dan Bapak Mungko PNK. Kita menunjungi hampir seluruh lokasi pendampak kita isi. Memang ada beberapa lokasi daerah pendampak yang proses penyelamatan dan pencarian itu masih berlangsung. Ini memang sesuai dengan target awal fase tanggap darurat ini, di mana dalam program time-nya kita, 3x24 jam pertama, itu adalah fokus haris di pencarian dan penyelamatan korban. Nah, ada beberapa tempat, khususnya di Ketemataan 176, di mana informasi masyarakat, khususnya di lokasi tenang lontor yang ada restoran di situ, itu juga fokus pencarian. Kemudian di Ketemataan 176, juga itu di lokasi pencarian yang dilakukan oleh Bapak Sarnas dan Aparat Tenggi Polri. Sejauh ini, kendala di lapangan kami melihat langsung, berlangsung lancar, artinya siapan alat, rangkat, dan personil bisa optimal dengan disemukannya beberapa korban yang dengan jumlah yang cukup signifikan ya di hari ini. Itu tanda-tanda memang proses pencarian yang memperkelamatan pada waktu yang hari tadi, dari pagi sampai sore, jumlahnya cukup minimal dan tidak ada kendala beratih dari alat, rangkat, dan personil. Baik, fokusnya ada berapa korban yang masih terus dicari berarti Pak? Dari laporan yang kami terima di posko utama di Pemiru 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 Pemiru, ini menjadi informasi yang kami berteruskan ke Masar Mas, kemudian di pagi, dialokasikan, sumber muaya dan alat perangkatnya juga berpenuhi koru dan juga berlawan, juga mulai mengoptimalkan 1 kali 24 jam terakhir di 3 kali 24 jam yang pertama. Baik, artinya masih ada 151 korban yang masih terus dicari dari 12 kecamatan yang terdampak begitu ya Pak Abdul Mohari? Baik, meskipun tadi Anda menyatakan bahwa terkait dengan alat, kemudian juga personil, ini tidak dianggap sebagai kendala, apakah kemudian gempa-gempa susulan yang masih terjadi, ini juga bisa dikatakan menjadi salah satu kendala yang dihadapi oleh petugas dalam proses evakuasi Pak? Kalau untuk gempa susulan, sebagaimana tadi disampaikan oleh Ibu Kepala BMKJ dalam press konsultasi hari-hari ini, kami di lapangan tidak merasakan ya gempa susulan meskipun dalam hari ini saja cukup banyak susulan yang terjadi, kalau catatan alat press nombra, tapi kami di lapangan tidak merasakan secara sumisikan ya, sehingga saya bisa menyampaikan tidak ada gangguan yang signifikan akibat penumpah susulan. Itu sering yang kita khawatirkan sebenarnya kita takut adalah hujan, karena di betapa fisik yang terjadi tahan atau di daerah hari-hari-hari, setelah A, itu mungkin kalau dilanda hujan dengan intensitas tinggi, kita tahu Jawa Barat adalah terhadap dengan frekuensi kejadian bencana hidrometriologi bakat paling tinggi, ini yang saya khawatirkan sebenarnya, dan menjadi ajar kesiap-siagaan bagi orang-orang. Baik, untuk itu apa kemudian Pak upaya antisipasi yang disiapkan oleh aparat terkait termasuk diantara BNPB untuk mengantisipasi hal tersebut, mengingat evakuasi ini masih akan terus difokuskan setidaknya 3x24 jam ke depan sesuai dengan masa tangga pencananya? Ya, kalau misalkan kondisi tidak memungkinkan, artinya kalau terjadi hujan, operasi pencarian harus dihentikan ini. Ini sudah standar ya, penjaga kelamatan tim kesomil yang ada di lapangan. Baik, kita bicara tentang kemudian karakteristik dari Kabupaten Cianjur ya Pak ya, tadi juga disebutkan ada 12 kecamatan yang terdampak. Kalau dilihat, ini juga korban tersebar begitu ya, dari 12 kecamatan tersebut, beberapa diantaranya memang memilih untuk berada di lokasi-lokasi yang tidak jauh dari rumah mereka, begitu ya, untuk bisa tetap pengungsi tapi tetap tidak berada jauh. Apakah kemudian ada upaya dari BNPB dan juga aparat terkait untuk kemudian upaya evakuasi dalam bentuk jemput bola, untuk menjemput para korban ini untuk kemudian dievakuasi bagi mereka yang juga selamat kepada pusat-pusat pengungsian yang ada? Ya, kita berupaya untuk membuat titik-titik pengungsian terkesat yang dekat dengan konsentrasi-konsentrasi warga terdampak. Tetapi, dan kita menghimbau supaya warga yang saat ini memang tidak merasa aman kondisi rumahnya untuk dimasuki, untuk ditinggali sementara itu agar datang ke tempat pengungsian terkesat karena di situ logistik lebih terjamin, pelayanan lebih optimal, dan lain sebagainya. Tetapi tentu saja, ini sifatnya membawaan persuasif. Mungkin ada masyarakat yang kondisi rumahnya, berkata barang-barangnya terbuka begitu, atau ada kondisi-kondisi lain, hal-hal keamanan, dan lain sebagainya. Dan membuat semuanya lebih merasa aman kalau masih berada di sekitar rumahnya. Ini juga kita nantinya akan coba fasilitasi dengan tenda-tenda keluarga, dan tentu saja logistik kita akan dorong. Kita akan dorong ke mobil. Meskipun tentunya waktu yang dibutuhkan untuk mencapai seluruh masyarakat yang mengungsi di rumah-rumah dan sekitar pemukiman mereka itu juga bagi izin untuk diselesaikan. Pak Abdul Muhari, artinya masalah pendataan atau mapping dari korban ini juga menjadi salah satu kendala yang dihadapi oleh aparat terkait untuk bisa memastikan di mana saja letaknya. Karena seperti yang kondisinya digambarkan begitu, gangguan sinyal komunikasi juga menjadi salah satu hal yang menjadi kendala bagi para warga ini untuk bisa melaporkan di mana mereka berada dan apa saja kebutuhan yang mereka butuhkan. Baik, terakhir Pak. Untuk komunikasi saat ini sudah tidak ada gangguan, Pak. Oke, berarti untuk komunikasi saat ini tidak ada gangguan, Pak. Bisa dipastikan? Iya, tidak ada gangguan. Dan untuk listrik sendiri, LN tadi tadi sudah menyampaikan 84 persen dari daerahnya breakout itu sudah dikembali. Madapun jika 16 persen itu adalah rumah-rumah penduduk yang terdampak. Jadi unitnya itu memang rusak. Artinya itu bisa ditimbulkan untuk listrik itu sudah bisa menjangkau kembali sebagai listrik masyarakat dan hampir semua bagian masyarakat yang bertampak kemarin. Baik, terakhir Pak Abdul Muhari. Presiden Joko Widodo juga tadi sudah menyatakan bahwa nantinya akan ada penggantian atau kompensasi bagi bangunan-bangunan yang rusak akibat gempa yang terjadi. Sejauh ini apakah sudah ada rencana pembangunan bagi rumah-rumah yang terdampak atau pembangunan yang terdampak dan bagaimana nantinya upaya yang dilakukan untuk memastikan pembangunan kembali ini juga disertai dengan penguatan standar bangunan, Pak. Sesuai dengan aturan bangunan tahan gempa. Ya, kalau untuk pendataan bangunan masih berjalan ya. Tentu saja nanti secara bertahap. Tadi kita sudah rapat juga dua kali di pagi dan sore hari. Untuk pendataan bangunan agar dilakukan segera mungkin. Timnya PUPR pun sudah turun ke lapangan untuk kita plastifikasikan tingkat kerusakan rumah. Dan kita juga didukung oleh tim yang berasal dari universitas untuk mendukung percepatan pencatakan data ini. Supaya benar-benar, pertama untuk stimulan perbaikan. stimulan perbaikan yang 50 juta, rumah rusak berat, 25 juta, rumah rusak sedang, dan 10 juta rumah rusak dengan itu bisa disegerakan. Supaya paling tidak proses perbaikan sudah dimulai. Nah, untuk beberapa yang rumah rusak, kolak total, hancur total. Yang kemudian memerlukan, karena tadi Ibu Kepala BMKG menyampaikan gempa ini perbeda ulangnya tingkat. 20 tahunan, artinya itu enggak, bahkan kurang dari satu generasi. Artinya mungkin anak-anak seksil yang saat ini mengalami gempa besar, kemungkinan di saat dia dewasa itu akan mengalami lagi. Jadi saja, di sejangka panjang, laporan 3i berbasis kata ruang, yang mungkin jalur yang saat ini jalur terdampak sangat parah, yang gantinya juga dari tim expert, tim makar, universitas mengidentifikasi daerah-daerah secara aktif dan lainnya, mungkin perlu kita perimbangkan di relokasi atau opsi-opsi lainnya. Kita dieksersize kita oleh pemerintah daerah, Baik, artinya selain melakukan penanganan korban gempa, berupa evakuasi dan juga rehabilitasi pengobatan begitu kepada para korban, upaya mitigasi berbasis kata ruangan ini juga menjadi satu hal yang penting ya, dalam menghadapi kondisi gempa yang kerap terjadi begitu di Indonesia. Terima kasih banyak Bapak Abdul Mohari, pelaksana tugas Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB. Nanti kita akan update lagi ya Pak ya, bagaimana kondisinya di sana terkait penanganan korban dan evakuasi korban gempa Cianjur. Terima kasih banyak dan selamat malam Pak.